Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang mengikuti tes rekrutmen bersama BUMN 2023, silakan cek email kalian. Nanti di kotak masuk ini akan ada email dari panitia rekrutmen bersama mengenai pengungguman jadwal seleksi tes kemampuan dasar, TKD, dan core value ahlak. Nah disini akan teman-teman yang sudah mendaftar, silakan cek di emailnya masing-masing. Nanti akan ada informasi mengenai jadwal. Nah disini langsung dari panitia rekrutmen bersama BUMN 2023. Nah disini akan ada selamat saudara dinyatakan dapat melanjutkan seleksi rekrutmen. Nah jadi kalau kita lolos seleksi administrasi lengkap, maka tes selanjutnya adalah kita akan mengikuti tahapan TKD dan core value ahlak secara online. Berarti nanti pekerjaannya, tesnya akan secara online teman-teman ya. Nah kemudian disini tuh ada nama lengkap, ada username, juga ada password. Nah disini tuh ada materi seleksi, trial test, tes kemampuan dasar, ini waktunya. Jadi untuk tes percobaan itu teman-teman berarti hari Sabtu besok ya, akan uji coba dulu ya. Kalau istilahnya tuh geladi bersih. Geladi dulu ya, derivasinya 30 menit, waktu pelaksanaannya itu sore dari jam 3.15 menit. Nah linknya sudah ada disini teman-teman ya, jadi sudah tinggal klik aja nanti. Kemudian tesnya, tes TKD dan tes ahlaknya akan dilaksanakan pada hari Selasa 2 jam dari jam setengah 3. Mungkin setiap orang jadulnya beda-beda ya teman-teman, tapi disini teman-teman tinggal cek aja. Catatannya ada disini teman-teman. Untuk tes percobaan adalah uji coba seleksi tes online yang memberikan kesempatan bagi peserta untuk mencoba dan memastikan kehandalan perangkat. Jadi nanti akan dicoba dulu perangkatnya, apakah aksesnya cepat, ceringannya cepat, dan tidak mengganggu atau bagaimana gitu ya. Karena kejadian juga kan di tes-tes ANBK atau UTBK itu sering mengalami loading atau lomot, bahkan servicenya sibuk. Nah mungkin disini akan diuji dulu. Nilai minimum untuk TKD 58, cukup kecil ya teman-teman, mungkin bisa dijangkau. Nilai minimum untuk tes skor value ahlak adalah 65. Nah berikut beberapa yang saya perhatikan. Yang pertama waktu tes pelaksanaan ini WIB. Jadi karena saya tinggal di Jawa Barat, mungkin karena waktunya WIB. Mengakses tautan tes link agar menghindari antrian atas login. Nah jadi kita harus mengaksesnya ini dari sini teman-teman, dari link yang disediakan dari sini. Jadi jangan akses dari yang lain ya, harus dari sini. Peserta wajib menggunakan perangkat laptop dan menyalakan kamera. Nah jadi laptopnya itu akan ada kameranya, yang ada kameranya. Jadi nanti mungkin akan langsung diawasi ya. Sehingga tidak bisa diperkenalkan kita kemana-mana atau dibantu orang lain karena ada kamera. Nah kalau kameranya tidak aktif dan tidak dapat meneraksi aktif tes kandidat dan menunjakan tes, maka akan berpengaruhi hasil nilai. Nah di sini teman-teman sudah jelas sekali ya. Nah untuk laptopnya minimal RAM-nya 4GB ada ya. Karena browsernya bisa menggunakan Mozilla atau Google Chrome. Nah di sini panitia tidak bertanggung jawab terhadap segala resiko. Nah ini dibaca dengan detail ya teman-teman, dibaca lengkap. Kalau kita ada apa-apa, tanyakan saja di sini ada WA-nya, ada email, ada nomornya ya. Jadi sudah sangat jelas, ini pengumuman untuk jadwal seleksi dan reka luah lakil teman-teman bersama. Selamat mencoba teman-teman dan semoga berhasil di tes seksi ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!